Intro Kepolisian Resort Tegal Kota Jawa Tengah menetapkan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal UES alias Edi Wasmat Susilo sebagai tersangka dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Kapor Les Tegal Kota AKB Perita Wulan dari Wibowo dalam konferensi pers di Mapor Les Tegal Kota Senin 29 September 2020 mengatakan dari hasil penyelidikan adanya laporan polisi tanggal 25 September tahun 2020 Pihak kepolisian kemudian melakukan gelar perkara atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Sebanyak 15 orang saksi telah diminta keterangan Selain itu sejumlah saksi ahli pidana kesehatan dan ahli bahasa juga dimintai keterangan sebagai saksi ahli Menurut Kapol Res, modus yang dilakukan tersangka WES menggelar hajatan pernikahan dan sunatan dengan mengundang tamu serta hiburan yang dihajiri ribuan orang tanpa memperhatikan protokol kesehatan Polisi juga telah menyita tujuh barang bukti yakni berupa surat pengantar RT, pengantar kelurahan, pernyataan yang ditandatangan di WES, surat izin yang diterbitan polsek, hingga satu keping DVD yang berisi rekaman video yang menggambarkan jalannya acara Tersangka WES dijerat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Pasal 216 Ayat 1 KUHP Pasal 65 Ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 1 tahun kurungan penjara dan denda 100 juta Dengan ancaman 1 tahun penjara tersangka WES tidak ditahan hanya dikenakan wajib berlapor karena ancaman hukuman hanya 1 tahun penjara Polisi menjadwalkan akan memanggil Wasmat Edy Susilo pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober mendatang kemudian WES akan wajib berlapor Dari sini kami telah melakukan beberapa periksaan tadi kemudian kita telah melakukan penyitaan kemudian dari hasil perkara yang kita lakukan pada sore hari ini maka kita telah melakukan penetapan tersangka pada telapor atas menang kami telah melakukan penyitaan Terima kasih telah menonton! Diharapkan pelajar dan para santri dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga para pelajar dan santri dapat memerangi informasi hoax Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.